Biografi terlengkap Sultan Salahuddin dan Permaisuri Siti Aisyah dari Selangor Permaisuri Siti Aisyah binti Abdul Rahman menjadi Raja Permaisuri Agung ke-11 Malaysia sebagai istri kelima yang dipertuan agung Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dari Selangor Tepat pada 3 Mei 1990, Sultan Salahuddin yang berusia 64 tahun menikahi Siti Aisyah sebagai istri kelimanya yang saat itu masih 19 tahun Selisih usia 45 tahun diantara mereka nyatanya bisa diatasi dengan baik Ia adalah Raja Permaisuri Agung termuda yang naik tahta di usia 28 tahun Tepat pada 26 April 1999 Sementara suaminya Sultan Salahuddin menjadi yang dipertuan agung tertua kedua yang terpilih di usia 73 tahun Permaisuri Siti Aisyah menjadi Raja Permaisuri Agung ke-2 yang terlahir sebagai rakyat jelata setelah Tuanku Bainun binti Muhammad Ali dari Perak Permaisuri juga menjadi Raja Permaisuri Agung pertama yang biasa mengenakan jilbab dalam kehidupan sehari-hari November 2010 Permaisuri terjerat skandal ketika foto-foto mesranya dengan Uncle Seeker seorang mantan produser pencari hantu dan paranormal yang diunggah di blognya sendiri Pria bernama asli Sayyid Abdullah ini juga menulis dalam blognya jika Permaisuri tergila-gila kepadanya menelponnya setiap malam dan Permaisuri Aisyah selalu mencium tangan dan pipinya Sayyid sempat dipanggil aparat untuk menjelaskan fakta sebenarnya tetapi dia tidak takut karena menurut Sayyid Abdullah hubungannya dan Permaisuri adalah benar Berikut adalah biografi terlengkap Sultan Salahuddin dan Permaisuri Siti Aisyah dari Selangor Salahuddin Abdul Aziz Shah lahir pada 8 Maret 1926 sebagai putra sulung Sultan Hisamuddin Alam Shah serta Tengku Ampuan Raja Jemaah Binti Almarhum Raja Ahmad Salahuddin mengenyam pendidikan awal di pengkalan sekolah Melayu Batu di Klang pada tahun 1934 serta melanjutkan studinya di perguruan tinggi Melayu Kuala Kangsar ketika Perang Dunia II dimulai pada 1941 Salahuddin menikah dengan istri pertama sekaligus sepupu pertamanya Raja Nur Saidatul Islan pada 1943 serta menghasilkan sembilan anak yang salah satunya adalah Tengku Idris Shah sebagai putra sulung dan calon Raja Muda Selangor pernikahan kedua Sultan adalah dengan Cik Mahira yang memberinya seorang putra yakni Tengku Ahmad Shah setelah Perang Dunia II ia pergi ke Inggris pada tahun 1947 serta belajar di University of London selama dua tahun Salahuddin segera bertugas di Departemen Layanan Sipil sebagai petugas pelatihan setelah menyelesaikan sekolahnya di Inggris Salahuddin diangkat sebagai Tengku Laksamana Selangor pada 1 Agustus 1946 serta sebagai Raja Muda atau Putra Mahkota Selangor pada 13 Mei 1950 Salahuddin adalah seorang olahragawan yang rajin dimana ketertarikan Raja Muda Selangor pada Gulf sangat terkenal di dalam maupun di luar negeri Salahuddin juga suka berlayar mengoleksi mobil antik, berternak hewan serta menanam anggrek Salahuddin juga kerap mengunjungi manca negara untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman tahun 1952 Salahuddin mengikuti kursus jangka pendek di tentara militer Melayu di Port Dickson selama enam bulan pangkat awalnya adalah kapten kemudian naik pangkat menjadi mayor tahun 1954 Salahuddin menceraikan istri keduanya Cik Mahiran dan dua tahun kemudian ia juga menceraikan istri pertamanya Raja Nur Saidatul Isan 11 Maret 1956 Raja Muda Salahuddin menikah untuk ketiga kalinya dengan Rahimah binti almarhum Sultan Abdul Aziz yang berasal dari kerajaan langkat di Sumatera yang sekarang menjadi bagian Republik Indonesia Rahimah lahir pada 4 Agustus 1929 sebagai Putri Anumerta Sultan Langkat Paduka Seri Tuanku Sultan Abdul Aziz dan Tengku Putri Zahra Putri yang dipertuan negara bagian Selangor Darul Isan Paduka Seri Sultan Alauddin Sulaiman Shah Dua tahun setelah pernikahan Rahimah diangkat sebagai Raja Puan Muda pada 13 Mei 1958 sebagai pendamping utama Raja Muda atau Putra Mahkota Salahuddin Ketika Sultan Islamuddin Alam Shah meninggal Raja Muda Salahuddin naik tahta menjadi Sultan Selangor ke-8 pada 3 September 1960 kemudian dilantik secara resmi pada 28 Juni 1961 Sultan Salahuddin mengangkat istri utamanya Rahimah menjadi Tengku Ampuan Selangor di acara penobatan yang sama Menurut sejarah Kesultanan Selangor beberapa sultan yang melakukan praktik poligami berdasarkan hukum perkawinan Islam dilarang untuk memiliki lebih dari 4 istri dalam waktu yang sama Tetapi di sini tidak semua istri sultan mendapatkan gelar Tengku Ampuan Selangor hanya istri pendamping utama yang memiliki darah bangsawan yang bergelar Tengku Ampuan Selangor sementara jika istri utama sultan tidak berdarah bangsawan maka ia bergelar Tengku Permaisuri Selangor Baik Tengku Ampuan atau Tengku Permaisuri keduanya tetap disapa dengan Her Royal Highness atau Duli Yang Maha Mulia Gelar Cipuan Besar Selangor adalah gelar resmi kerajaan yang akan diberikan kepada istri kedua sultan saat itu dan akan disapa dengan Her Highness atau Yang Mulia Sebagai istri ketiga sekaligus istri utama sultan Tengku Ampuan Rahimah menjadi satu-satunya istri sultan yang berdarah bangsawan serta mendapatkan gelar Tengku Ampuan Selangor Tengku Ampuan Rahimah memberi Sultan Salahuddin dua putri yakni Tengku Putri Nur Marina dan Tengku Putri Nur Zehan Pada tahun 1961 Sultan Salahuddin juga menikahi Sharifah Salam sebagai istri keempat tetapi sultan mencerahkannya pada tahun 1962 dan tidak ada keturunan yang dihasilkan 26 April 1984 Sultan Salahuddin diangkat sebagai Komandan Angkatan Bersenjata Malaysia sejak 1966 Sultan Salahuddin juga menandatangani penyerahan Kuala Lumpur dari Selangor tepatnya pada pemerintah federal untuk membentuk wilayah federal Malaysia pada 1 Februari 1974 Sultan menangis setelah penandatanganan karena ia suka dan bangga dengan kota tersebut tetapi sultan melakukannya untuk kebaikan yang lebih besar bagi Malaysia Kota Darul Ehsan didirikan di sepanjang perbatasan Kuala Lumpur dan Selangor untuk memperingati peristiwa bersejarah tersebut pada 1981 Sultan Salahuddin adalah pendiri Shah Alam ibu kota negara bagian Selangor yang baru pada tahun 1978 Sultan mengatakan jika Selangor akan menjadi negara modern maka diperlukan ibu kota negara bagian baru karena Kuala Lumpur telah menjadi wilayah federal saat itu wilayah Kelang merupakan ibu kota negara setelah penyerahan Kuala Lumpur tepat ketika sultan mendirikan Shah Alam sehingga banyak bangunan dan jalan di Shah Alam yang dinamai menurut namanya Sultan Salahuddin memegang pangkat marsekal Angkatan Darat dan Udara Kerajaan Malaysia serta Laksamana Armada Angkatan Laut Kerajaan sesuai ketentuan konstitusi Sultan Salahuddin juga seorang perwira militer Kerajaan Kedua yang menjadi Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Malaysia 3 Mei 1990 Sultan Salahuddin yang berusia 64 tahun menikahi Siti Aisyah sebagai istri kelimanya yang saat itu masih 19 tahun Selisih usia 45 tahun diantara mereka nyatanya bisa diatasi dengan baik Setelah pernikahan Siti Aisyah bergelar Cipuan Besar Selangor sebagai istri kedua sultan yang masih hidup setelah permaisuri utama Selangor Tengku Ampuan Rahimah 23 Juni 1993 tersiar berita duka jika permaisuri utama Tengku Ampuan Rahimah ditemukan tewas di tempat tidur Ia meninggal dalam tidurnya dan dimakamkan di dekat Masjid Sultan Sulaiman di Klang Meninggalnya Tengku Ampuan Rahimah menjadikan Siti Aisyah sebagai satu-satunya istri sultan Salahuddin Siti Aisyah binti Abdul Rahman lahir pada 18 November 1971 dari pasangan Datuk Sri Haji Abdul Rahman dan Datin Sri Syamsina binti Abdul Rahman Siti Aisyah dibesarkan di Kuala Lumpur serta menerima pendidikan awalnya di Sekolah Dasar Jalan Gurney dan pendidikan menengahnya di Putri Sekolah Menengah Titi Wangsa Siti Aisyah kemudian melanjutkan studinya di bidang perbankan di Kampus Universiti Teknologi Mara di Kota Baru, Kelantan Menurut interview eksklusifnya dengan The Star Malaysia Siti Aisyah mengatakan jika ia diperkenalkan dengan Sultan Salahuddin melalui guru agamanya sekaligus guru ibunya Sang guru mengatakan pada ibu Siti Aisyah jika sang sultan sedang mencari istri dimana Siti Aisyah yang berusia 19 tahun terpilih menjadi pendamping sultan Secara lebih lanjut Siti Aisyah mengungkapkan sebagai berikut Ini adalah makna yang dalam karena pernikahan ini telah dibuat di surga melalui ibu saya dan saya harus menerima takdir tersebut Saya pikir kebanyakan gadis di seluruh dunia telah bermimpi menjadi seorang ratu dan sebagai gadis muda saya tumbuh dengan menonton film Disney membaca buku dongeng serta membayangkan kegembiraan menjadi seorang ratu yang hidup bahagia selamanya Sebagai permessori selangor seumur hidup saya harus mengikuti protokol belajar etiket memperkuat keterampilan sosial serta terus memperbarui pengetahuan saya 8 tahun setelah pernikahan dan 5 tahun setelah kematian permessori utama Tengku Ampuan Rahima ia menjadi Tengku Permessori Selangor yang bergelar Duli Yang Maha Mulia Tengku Permessori Siti Aisyah pada 24 Oktober 1998 Permessori Siti Aisyah menjadi pelindung Asosiasi Alumni Universitas Teknologi Mara Asosiasi Wanita Negeri Selangor Asosiasi Gadis Pemandu Negara Bagian Selangor Asosiasi Jantung Hatiku dan Asosiasi Pemandu Gadis Malaysia Sang Permessori menggunakan waktu luangnya dengan membaca buku, memasak, bermain golf mengendarai mobil, serta mengkoleksi buku Jika ada waktu dan kesempatan Sang Permessori suka berpergian ke luar negeri untuk menambah pengalaman dan ilmunya Sultan Salahuddin menjadi penguasa tertua kedua yang terpilih sebagai yang dipertuan agung ke-11 serta dilantik pada 11 September 1999 bersama istrinya Tengku Permessori Siti Aisyah Disinilah Permessori Siti Aisyah menjadi Raja Permessori Agung ke-2 yang lahir sebagai rakyat jelata sekaligus Raja Permessori Agung termuda yang naik tahta di usia 28 tahun Penyerahan Putrajaya yang sebelumnya merupakan wilayah Selangor pada pemerintah federal tahun 2001 terjadi pada masa pemerintahan Sultan Salahuddin sebagai yang dipertuan agung Tetapi setelah memerintah selama 2 tahun 6 bulan Sultan Salahuddin meninggal pada 21 November 2001 di Kuala Lumpur Sultan menjalani operasi jantung untuk memasang alat pacu jantung 2 bulan sebelum kematiannya yang belum pulih sepenuhnya Sultan Salahuddin dimakamkan di Royal Mausoleum dekat Masjid Sultan Sulaiman Dikla dimana semua masjid di Selangor mengadakan upacara tahlil dan pembacaan yasin setiap malam selama 40 hari berkabung Pemerintah Thailand dan Brunei bahkan memerintahkan kantor pemerintah mengibarkan bendera setengah tiang untuk menghormati Sultan Salahuddin Setelah wafatnya Sultan Salahuddin Permessori Siti Aisyah kembali ke mata publik pada tahun 2006 untuk wawancara eksklusif oleh Dislar Malaysia Surat kabar itu salah menyebut gelarnya dalam berita sebelumnya yakni Tuhanku Siti Aisyah dimana Dewan Kerajaan Selangor segera menanggapi jika janda Permessori harus disapa dengan selayaknya yang mulia Permessori Siti Aisyah Dalam wawancara tersebut Permessori Siti Aisyah berbicara tentang kehidupannya sejak mendiang Sultan meninggal serta bagaimana Permessori mengatasi kematiannya dengan cinta serta dukungan keluarga Siti Aisyah juga mengungkapkan bagaimana perannya sebagai mantan Raja Permessori Agung Malaysia termuda hubungannya dengan mendiang Sultan serta harapannya untuk menemukan cinta dan menikah lagi dengan restu orang tuanya 15 November 2010 tersebar foto-foto Mesra Permessori dengan Uncle Seeker seorang pencari hantu dan paranormal di blognya Pria yang bernama asli Syed Abdullah ini memajang foto-foto yang diklaim sebagai bukti romantis kedekatan mereka Syed Abdullah juga menulis dalam blognya jika Permessori Selangor tergila-gila kepadanya bahkan menelponnya setiap malam dan Permessori Aisyah selalu mencium tangan dan pipinya ketika ditanya tujuannya mempublikasikan hubungan cintanya dengan Siti Aisyah Syed Abdullah mengatakan jika dia ingin menyadarkan pihak tertentu dan bahwa janda Permessori butuh kebebasan serta tidak perlu dikekang berikan dia Aisyah kebebasan dan jangan hentikan dia menikah dengan pria yang disukainya mengapa saya harus takut jika saya mengatakan yang sebenarnya saya tidak gentar dengan segala ancaman yang saya terima karena apa yang saya lakukan berdasarkan bukti yang kuat meskipun saya sempat diancam oleh pihak tertentu tetapi saya tetap bertekad mengungkapkan hal ini agar diketahui publik namun cinta diantara kami bukanlah cinta dalam arti sebenarnya dan atas dasar itu saya menyebutnya cinta S-double-W-double-H Syed Abdullah juga siap jika dipanggil aparat untuk menjelaskan kebenarannya yang berani dia juga mengaku jika hubungan mereka sebelumnya hanya diketahui ibunda Aisyah yakni Datin Sri Syamsina binti Abdul Rahman Syed Abdullah mengatakan jika hubungan mereka berlangsung selama dua bulan sejak Mei lalu tetapi dia dan Permessori Siti Aisyah belum saling berhubungan lagi sejak Juli sampai saat itu tidak diketahui apakah janda Permessori telah menikah lagi tetapi pada interview tahun 2001 Permessori membantah klaim jika dia telah menikah lagi sejak suaminya Sultan Salahuddin wafat Permessori mengungkapkan jika dia nyaman untuk hidup dan berbaur dengan rakyat jelata kini Permessori nyaman menjalani hidup sebagai wanita lajang mandiri dimana ia juga menanggapi rumor tentang dirinya yang pergi ke luar negeri sebagai berikut saya telah berada di Malaysia dan belum pernah ke luar negeri sejak Sultan meninggal saya mulai hidup lagi sebagai orang normal dan itu bukan masalah bagi saya karena saya bersama keluarga saya telah menjadi Raja Permessori Agung untuk mewakili Malaysia tetapi pada saat yang sama saya menghormati semua wanita di dunia Permessori Siti Aisyah yang kini berusia 51 tahun tersebut tidak segan mengatakan kepada reporter jika dia mengendarai mobilnya sendiri ke upacara pembukaan proyek wakaf di sebuah hotel pada 26 Mei disinilah Permessori mengungkapkan jika dia sudah hidup seperti orang biasa kembali terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol subscribe like komen dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati